Wih, gak cemati manggul sepon kuat wih Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya disini, Edi Rahmat Pada kesempatan kali ini kita berada di Lahan Gambut Tepatnya di daerah Sumatera, yaitu di Lampung Tengah Kali ini kita akan melihat secara langsung proses panen jauh Dan setibanya di lokasi, tim kami, kru kerja kami sudah nampak kelelahan Karena perjalanan ini cukup jauh Kami pun membuat kopi dan rehat sejenak Agar stamina dan tenaga kami bisa pulih kembali Dan ini adalah kebun jagung yang akan kita eksekusi bersama-sama Kita menggunakan tenaga manual, tidak menggunakan mesin teman-teman ya Jadi inilah prosesnya seperti ini Pengambilan jagung yang sudah tua di Lahan Gambut Jagung yang sudah kering di pohon tadi Kemudian kami kumpulkan dan kita taruh di dalam wadah karung seperti ini Untuk kemudian kita bawa ke kendaraan menggunakan perahu seperti ini teman-teman ya Karena memang posisi ladang kita adalah di Lahan Gambut Yang mana ladang ini juga banyak airnya Sebagai alat pengangkut kita juga menggunakan traktor Di sini traktor terjebak macet Karena medan dan cuaca ekstrim sedang gremis ini Ini teman-teman kita seperti ini akhirnya menggunakan perahu Karena seharian diguyur hujan Gremis dan kita di Lahan Gambut Akhirnya tim memutuskan untuk istirahat sejenak Untuk mengembalikan vitalitas tenaga kita Seperti sedia kalah Di sini kita mulai rehat sejenak Untuk kembali lagi bekerja Dalam pengajaran seribu karung jagung Untuk di bawa pulang pada hari ini Kemudian kita lanjutkan untuk bekerja kembali Di sini di atas perahu ini Kita akan mengangkat karung tersebut ke mobil Tumpah pesawat Awas itu Tumpah pesawat Tumpah pesawat Jangan dimati Masih apa terokok ya Tumpah pesawat ngajibati manggul seton kuat wih oh hahaha suara ini suara ini suara ini tapi orang yang ngajibati tidak rame loh kulik sama suci pas, bikin bikin hahaha wih, ayo kucineng Wih 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 ini ini adalah saat yang sangat seru dimana kami bercanda dengan teman-teman semua satu kru tidak punya tenaga kehabisan tenaga karena kecapean ini sambil digodain untuk menambah semangat kita masalah ya Allah ya Allah kalam kalam eh dan masih banyak pekerjaan yang kita belum selesaikan hari ini karena masih banyak yang belum dimasukkan ke dalam karung Alhamdulillah hari ini sudah hampir seribu karung kita bisa berangkatkan untuk bawa pulang dari semula yang media seperti ini teman-teman ya Allah ya Allah satu hari setelahnya kita sudah sampai di rumah dan kita sudah bisa menggiling jagung kering ini kita gilip sudah di rumah teman-teman semua jadi Alhamdulillah sekali panen kita dari lahan gambut itu sangat bagus sekali dan memuaskan hal ini dialami oleh Bapak Samsuri selaku petani jagung berada di daerah Kabupaten Lambung Tengah dan posisi ladarnya adalah di lahan gambut yang terkenal sangat sulit tentu saja dengan segala risiko banjir yang harus diterima tapi dengan kesabaran dan keuletannya dan Pak Samsuri ini juga termasuk petani yang cerdas gimana bisa memilih waktu yang tepat untuk menanam jagung sehingga bisa menjadi contoh atau taulah dan untuk petani-petani lainnya kalau ingin berbudidaya tanaman jagung ini pada lahan gambut yang terkenal banyak air terlebih di masa baik pahujan seperti ini Oke teman-teman ya dari saya saya cukupkan sekian kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh